selamat menikmati kopi bubuk tanpa gula ya seperti ini kalian bisa menggunakan merek lain kemudian yang kedua adalah jeruk nipis atau kalian bisa menggunakan jeruk lemon dan yang ketiga adalah sabun shinsui atau bisa menggunakan sabun papaya lulur alami untuk memutihkan kulit dapat dibuat dari bahan-bahan yang mudah dijumpai di rumah teragam bahan tersebut kaya akan nutrisi yang bagus untuk kulit dengan pemakaian secara rutin dan tepat anda akan memperoleh kulit yang sehat, halus, dan cerah lulur atau body scrub seringkali digunakan untuk membuat kulit menjadi lebih halus, sehat, dan cerah selain itu penggunaan lulur juga dapat membuat produk perawatan kulit lainnya bekerja lebih maksimal sampai memutihkan kulit wajah lulur alami untuk memutihkan kulit bisa menjadi pilihan perawatan ekonomis yang bisa anda buat sendiri di rumah cobalah gunakan lulur ini secara rutin dan sesuaikan dengan kondisi kulit anda guna mendapatkan kulit yang cerah dan sehat jadi selanjutnya kita akan meracik ketiga bahan ini pertama-tama sabunnya diparut terlebih dahulu menggunakan parutan keju jadi gunakan parutan keju yang sudah tidak digunakan untuk memarut keju ya karena nanti tertinggal bau sabunnya di parutannya jadi kita akan parut secukupnya ya kalau mau digunakan di badan bisa parut satu sabunnya ya guys ya nah kita gunakan seperti ini saja ya setelah itu tambahkan kopi kita tambahkan kopi sekitar kurang lebih satu sendok makan kemudian diaduk terlebih dahulu ya sebelum jeruk nipisnya diturunkan lalu kita tambahkan jeruk nipisnya ya guys ya nah bijinya dikeluarkan setelah bijinya dikeluarkan kemudian diaduk sampai tercampur dengan rata ya lalu ditambahkan sedikit air mineral jadi kalau sudah tercampur rata seperti ini kemudian ini ini di balurkan pada bagian-bagian yang ingin diputihkan seperti tangan, wajah, dan kaki ya jadi satu jam sebelum mandi kita akan gunakan dan oleskan lulur alami ini pada bagian-bagian yang ingin diputihkan seperti pada tangan ataupun pada kaki jadi kita oleskan pada bagian-bagian yang ingin diputihkan seperti ini nah setelah merata kemudian diamkan sekitar 10 menit jadi setelah 10 menit kulit kemudian dibilas atau sekalian mandi ya dan lihatlah hasilnya kulit semakin menjadi halus putih dan lembut oke jadi ini digunakan ya dua kali dalam satu minggu jadi lulur alami ini digunakan hanya satu kali dalam sehari oke selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya wassalam